Intro Sebagai wujud kepedulian atas semakin banyaknya masyarakat yang terdampak ekonomi efek dari penyebaran virus corona, Denpom 15 Medan menggelar acara bakti sosial dengan memberikan berupa 450 paket bantuan sembako. Giat Baksos ini diawali dengan melakukan pendataan sekaligus melakukan pengecekan suhu tubuh serta melakukan sterilisasi terhadap satu persatu dari semua masyarakat yang akan menerima bantuan saat akan memasuki area Mako Denpom. Ada pun paket sembako yang akan dibagikan berupa beras sebanyak 5 kg, sebuah masker kain dan satu botol kecil hand sanitizer yang dibagikan kepada masyarakat dari berbagai profesi. Letkol CPM 15 Medan Anggun Hendrayantoro mengatakan, ini merupakan wujud kepedulian dari Denpom 15 Medan yang bekerja sama dengan IM Perfume guna meringankan sedikit beban masyarakat yang terkena imbas secara langsung dari penyebaran virus corona. Terima hari ini intinya berbagi, kami bekerja sama dengan IM Perfume dan kawan-kawan semua, kita berbagi membantu pemerintah kota, berbagi kepada masyarakat yang terdampak corona ini. Jadi, harapan kami dengan berbagi ini bisa membantu, ya membantu masyarakat yang terang memampu, kemudian juga bisa menginspirasi bagi banyak pihak yang mungkin ada sedikit terdiri untuk berbagi, berbagi sesama. Untuk sasaran tadi, kita ada juga dari jurnalis kita undang, kemudian yang kedua, kita ada tukang-tukang geja yang ada di sekitar kota Medan ini, kemudian juga ada dari petugas-petugas kebersihan, petugas kebersihan jalan raya itu, kami undang juga, kemudian kita tidak lupa juga kepada guru-guru kami, para ustad, kami undang juga, dan pernawirawan polis militer. Mari menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta menerapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih sudah menonton!